Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan besar truk bermesin Hino dan Isuzu Elf di Jalan Raya Desa Kerangan Timur, Kecamatan Galis, pada Kami 10 Agustus. Insiden itu menewaskan seorang sopir truk Isuzu Elf berinisial M43 tahun, warga desa Laden Pamekasan. Kondisi sopir M sempat kritis ketika dievakuasi dari balik kemudi. Tubuhnya terjepit kabin truk yang remuk usai beradu muka dengan truk dari arah berlawanan. Peristiwa laka lantas tersebut berawal ketika truk bermesin Hino yang dikemudikan di warga desa Glatik, Kecamatan Moromo Jokerto, melaju dari arah timur. Truk Bernopol M9772A tanpa muatan itu tiba-tiba melaju oleng ketika tiba di lokasi kejadian. Truk dari arah timur hilang kendali hingga turun dari bahu jalan dan menabrak pohon di selatan jalan. Namun truk terus melaju lepas kendali naik ke jalan jalur kanan, sementara dari arah berlawanan muncul truk bermuatan pasir yang dikemudikan korban M. Kendaraan terut yang dikemudikan saudara di perjalanan daerah timur ke parah. Sesampainya di tempat kejadian hilang kendali hingga turun dari bahu jalan dan menabrak pohon di selatan jalan. Setelah menabrak pohon itu kendaraan tersebut lepas kendali berjalan di kanan. Selanjutnya berdapatkan dengan kendaraan tergugas yang berjalan dari arah barat atau perlawanan yang dikemudikan saudara M. Seperti itu. Untuk korban sendiri? Untuk korban adalah pemuditer yang berjalan dari arah barat saudara M. Ya, disipin ya. Betul. Jadi untuk pemuditer sempat terjebit, setelah itu di evakuasi dibawakan Bukismas Galis. Untuk korban meninggal dunia setelah Bukwara Pasirawati Bukismas Galis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!